Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku Afif di Everything Simple with Review. Di video sebelumnya, aku review Diecast Hammer dari Gainsmart. Kali ini aku akan review lagi Diecast dari Gainsmart juga, yaitu Aston Martin DB5 tahun 1965. Tapi sebelum itu, kita bumper dulu. Seperti yang udah aku jelasin di video sebelumnya, Diecast itu sebutan umum untuk miniatur mobil, sepeda motor, ataupun jenis kendaraan lainnya yang terbuat dari bahan metal atau logam. Peminat Diecast di Indonesia sudah sangat banyak sekali. Bagi mereka, Diecast dijadikan hobi untuk mengoleksi miniatur mobil langka atau miniatur mobil klasik seperti Aston Martin DB5 ini. Diecast ini diproduksi oleh Gainsmart, salah satu merek Diecast yang cukup terkenal. Mempunyai warna hijau tua daun dengan skala 1 banding 36, serta material bodi dari besi halus. Dari segi detilnya ini bagus banget. Ini yang aku suka banget ini. Salah satu favorit diecast yang aku punya. Bodinya simple, gak banyak garis-garis kontur. Grill silver dan velg silver menambah aura klasik dan elegan. Seperti biasa, dua pintu depannya bisa dibuka. Bisa dijalanin dengan cara ditarik terus dilepas kayak mainan mobil-mobilan pada umumnya. Aston Martin DB5 kekuaran tahun 1965 ini pernah dipakai sebagai mobil utama dalam film James Bond. Di film Goldfinger, Thunderball, Golden Eye, Tomorrow Never Dies, dan Casino Royale. Terima kasih telah menonton! Aku beli ini di Shopee dengan harga 80 ribu rupiah. Kalian bisa cek link pembelian di deskripsi. Gimana? Keren kan? Tergiur untuk mengkoleksi diecast? Segitu aja review diecast dari Kingsmart kali ini. Saya Afif, pamit undur diri. Terima kasih. Dadah! Sampai jumpa! 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 Terima kasih telah menonton!